Intro Ya pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di program Dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang masih membahas mengenai memelihara kesehatan lansia secara holistik bersama dengan Ibu Agnes Irawati, MAMC Psikolog CHT CET beliau adalah psikolog dari Bogor Senior Hospital dan kita langsung saja bicara langsung kembali ya dengan Ibu Agnesnya Ibu dilanjutkan kembali nih gitu ya jadi tadi memang tadi contohnya permasalahan emosional ya memang sih kalau permasalahan emosional tuh ya gak hanya lansia aja ya setiap orang juga pasti akan mengalaminya dan itu akan mempengaruhi kesehatan fisik juga secara tidak langsung bahkan di sini di dokterku kan sering dibahas berbagai macam penyakit nah penyakit-nyakit tuh rata-rata faktor resikonya itu adalah stres atau tadi masalah psikis emosional yang tidak terkendali dengan baik tidak terkelola dengan baik ujung-ujungnya jadi menimbulkan penyakit atau jadi sering menyebabkan kekambuhan bagi orang yang memang sudah ada penyakit yang mendasarinya nah ini kan jadi sangat penting gitu ya untuk bagaimana sih mengelola emosi itu nantinya nah ini ada slide yang bisa ibu jelaskan terlebih dahulu ya biar kita jadi semakin mendapat gambaran nih arahannya nih seperti apa sih coba slide pertama dulu nah stres ini tadi bisa memicu begitu ya ibu ya atau meningkatkan resiko-resiko seperti mungkin bisa dijelaskan berdasarkan slide ini secara umum aja deh kaitannya bagaimana sih ketika kita stres kemudian akan memicu hormon tertentu sehingga mempengaruhi fisik kita dan kehidupan kita jadi kira-kira seperti apa ibu nih iya stres ini ibaratnya kita sedang turun gunung dan tiba-tiba di hadapan kita itu ada sekor beruang besar itu bagaimana itu rasanya pasti serem kan nah itu kan ada dua pilihan kita menghadapi dia atau kita fight ke dia atau kita lari nah apapun pilihan yang kita ambil itu tubuh pasti sudah mengalami ketegangan yang namanya otot sudah bersiap-siap untuk melakukan perlawanan atau lari nah otak ini dia pasti akan memproduksi yang namanya hormon adrenalin oleh kelenjar adrenal dan juga hormon kortisol nah kedua hormon ini akan menyebabkan yang namanya peningkatan tekanan darah kemudian meningkatnya lemak darah tujuannya untuk apa? memberikan energi supaya kan kita bisa melakukan perlawanan atau kita bisa lari dengan sekuat tenaga nah pada saat itu apakah sistem imunitas kita diperhatikan atau tidak? pikirannya kan mau menyelamatkan diri dari si beruang dong nah benar jadi pasti imunitas kita tidak terlalu diperhatikan nah otomatis menurun kan pada saat itu kita tidak memperhatikan apakah kita mau sembuh dari batuk pilek atau tidak kan yang penting kan kita lari atau bertarung ya gitu ya mau lari mau kabur dari masalah atau menghadapinya walaupun tegang juga nih resikonya mau dicabit-cabit sama si beruangnya ini gitu ya jadi dianggapannya ini stressornya ya si beruangnya ini terus tadi sikap kita pilihan kita gitu ya mau menghadapi walaupun juga mungkin gak berani tapi diberani-beraniin atau berusaha untuk kabur tapi ya sama aja sih sebenarnya lari dari masalah juga ujung-ujungnya nanti akan berhadapan dengan masalah itu juga entah itu sih beruangnya jadi makin mendekat kita juga gimana nih gitu ya jadi pada intinya memang hidup itu seni memilih juga sih gitu ya dan bagaimana menyikapi stress itu sendiri itu akan menjadi sangat penting poinnya karena tadi bisa memicu hormon atau adrenalin hormon kortisol gitu ya memicu kekambuhan berbagai macam penyakit juga gitu ya jadi kalau dilihat dari sudut pandang psikologis ibu sebagai psikolog bagaimana sih biasanya untuk mengedukasi kita semua khususnya pasien lansia agak berbeda mungkin pendekatannya untuk mengevaluasi atau memanage emosi itu sendiri bagaimana jadi masuk ke solusi juga nih sebetulnya ibu iya masalahnya diri ini kita tidak bisa membedakan antara itu beruang atau itu misalnya bos kita atau pasangan hidup kita atau anak-anak kita benar-benar diri ini tidak bisa membedakan oke nah ketegangan yang kita rasakan itu sama nah otomatis hormon yang dihasilkan pun sama oke nah otomatis akan memengaruhi kesehatan fisik dan mental kita seperti kita menghadapi beruang padahal kan bukan beruang yang kita hadapi benar orang-orang tersayang bahkan ya tadi ya betul jadi melibatkan perasaan disini begitu ya jadi aduh gak bisa lari dari masalah juga karena mungkin tadi pilihannya untuk melindungi seseorang juga atau apa kan kita gak tahu begitu ya jadi intinya memang harus dilihat secara bijak juga tapi jangan sampai juga jadi melukai diri sendiri juga sih pada prosesnya ya tidak sih mungkin selanjutnya dulu deh supaya jadi relevan nih pembahasan yang sebelumnya itu maksudnya apa sih gitu ya nah ini ada sistem kode-kode gitu ya nah ini kan sangat apa ya istilahnya nih mungkin secara sederhananya apa nih kalau pakai bahasa sehari-hari ini maksudnya apa sih Ibu poin-poin disini nah inilah yang namanya tabel permasalahan secara holistik jadi apapun permasalahan dalam hidup ini baik dari segi fisik, mental, emosional, dan sebagainya itu sebenarnya akar permasalahannya bisa dikategorikan dalam 6 kelompok besar ini oke yaitu energi kemudian masalah keracunan kemudian masalah sirkulasi kemudian masalah patogen masalah struktural dan juga masalah nutrisi jadi sebenarnya 6 kelompok besar inilah kalau kita tahu nah kita sudah sampai kepada akar permasalahan sehingga kita bisa menghemat waktu, tenaga, maupun biaya jadi dari segi energi, toksik, atau racun tadi sirkulasi, patogen tadi apa struktur ya oke baik coba disapa dulu sebentar ya silahkan ya halo halo dengan siapa di mana halo selamat pagi iya ibu siapa di mana saya ibu asih di Jakarta baik ingin tanya apa ibu kepada ibu Agnes ibu asih dari Jakarta ya bu ini ya mbak apa namanya aku kan memang sudah tua ya itu sudah 60 sebik kalau untuk menghilangkan rasa khawatir, takut itu gimana ya khawatir, takut terhadap apa ibu? seperti saya kan habis jatuh jadi patah tulang gitu ya jantung terus kan kakinya agak bengkok gitu jadi saya tuh mikir gitu loh ini bisa sembuh atau enggak gitu ada yang ngomong, oh nanti jadi lumpuh gini gini ada yang ketruk gitu jadi pikiran saya tuh gimana ya kayak orang depresi menjadinya gitu malam juga kurang tidur kurang tidur bukan kurang tidur, semalam aja gak bisa tidur oh semalam gak bisa tidur tapi sekarang melaik karena mau nonton dokter kuih jadi kepalanya pusing kepalanya pusing banget gitu kan karena gak bisa tidur serut mual mual iya jadi mau muntah juga gak bisa cara menghilangkannya gimana ya mbak? bu Agnes ada yang ditanyakan dulu gak ke ibu asihnya nih usianya 60 jadi khawatir karena tadi ada masalah jantung terus kakinya juga sehingga juga tadi katanya ibu asih sih seperti orang depresi begitu ya terus juga tadi sampai gak bisa tidur juga juga kan mengganggu kualitas hidup hari-hari dan yang paling bikin resah mungkin tadi omongan orang-orang juga ya karena kan kita hidup tadi di lingkungan sosial tadi ada yang bilang maaf nih nanti jadi gak bisa jalan lah karena penyakitnya atau apa gitu ya belum lagi ada mual ada muntah gitu ya tadi aku denger juga seperti itu bagaimana ini solusinya? dan yang itu mbak yang bikin ini nih apa namanya tangan tuh jadi gemeteran gitu tangan jadi gemeteran jadi saya aduh ini kenapa ya saya jadi takut sendiri kan kebetulan juga saya sendiri gitu kan anak kan cuma satu kerja jadi saya tuh kalau siang sampai sore dari pagi sampai sore itu sendiri jadi ketakutannya tuh jadi tambah gitu jadi di rumah sendirian aja dari pagi sampai sore ya tapi saya kalau ada orang aja yang diajak ngomong gitu maksudnya cuma nemenin aja agak enak gitu lah jadi gak kesepian gitu ya iya itu cara ngatasinya yang ya takutnya itu gimana gitu iya 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 sih emang kalau kita sehari gak ngobrol sama orang itu bener-bener sepi dunia gitu ya iya kayak di pejara gitu iya iya oke baik mungkin ibu Agnes bisa langsung beri tanggapan saja kali ya terima kasih ibu belum ya terima kasih ya mbak ya iya oke baik jadi bagaimana saran ibu Agnes nih kalau dilihat dari ceritanya ibu Agnes solusinya bagaimana supaya lebih ceria begitu kan dan juga bagaimana mengatasi tadi omongan dari orang-orang juga tuh karena memang suka bikin pusing dari situ justru gitu ya jadi bagaimana ibu Agnes silahkan iya ibu Agnes luar biasa ibu Agnes pertama-tama saya ucapkan selamat juga pada ibu Agnes karena ibu Agnes sudah bisa yang namanya mengenali emosi alhamdulillah ibu Agnes sudah mengetahui adanya emosi negatif yaitu khawatir rasa takut nah itu berarti sebenarnya 80% permasalahan ibu itu sudah teratasi banyak orang dia tidak menyadari betul adanya emosi itu nah itulah salah satu kekuatan dimana kita bisa melepaskan betul karena kita sudah menyadarinya benar kalau menyadari berarti kita sudah bisa menerima bahwa kita ada rasa takut rasa khawatir jadi jadi yang penting adalah tadi mengenali dulu emosinya karena bahkan sebagian besar orang gitu ya tidak mengenali ternyata kalau dirinya itu tadi mungkin cemas atau kesepian butuh teman ngobrol begitu ya atau mungkin ya intinya adalah menerima juga tadi ya yang ibu bilang bahwa kondisi saya seperti ini begitu ya kalau kita sudah minimal memahami emosi itu dan menerimanya lalu lantas-lantas langkah ke depannya juga bagaimana agar hidup kita jadi jauh lebih bahagia dan tentunya juga robot juga tetap gitu ya ikhtiarnya jalan juga kira-kira seperti apa itu ibu? iya pertama-tama setelah kita menerima kita sudah tidak menyangkal lagi adanya emosi negatif itu dalam diri kita dan kemudian kita ikhlaskan kita pasrahkan supaya kita bisa lepaskan nah ini saya langsung pandu ibu Asi ya bu ya ibu Asi bisa dengarkan saya oke kurang lebih seperti itu ya oke oh terputus sayang sekali begitu ya oke ibu kita jadinya dulu sebentar nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya baiklah pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami kami akan kembali sesaat lagi selamat menikmati